Kita ke sorotan lain, Saudara Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiyariye menyebut Presiden Jokowi harus segera mengubah keputusan Presiden atau kepres terkait masa jabatan pimpinan KPK setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Ini artinya, masa jabatan pimpinan KPK Firly Bahuri yang akan berakhir 20 Desember 2023 akan diperpanjang satu tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024. Penjelasan dari Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian pemberlakuan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan menghentikan perdebatan putusan uji materi yang dilayangkan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang ada diperpanjang satu tahun. Berarti baru berakhir tanggal 20 Desember 2024. Nah itu demikian, kalau kita lihat keterangan dari jurubicara MK hari ini yang telah panjang, Pak Sondok, saya kira itu saja. Artinya memang Presiden harus segera mengubah keputusan Presiden yang mengenai pengangkatan pimpinan KPK yang berapa tahun ini. Tadinya 4 tahun kan harus berdasarkan putusan MK ini diperpanjang dengan satu tahun. Anggota Komisi 3 DPR, Fraksi P3, Arsul Sani, mempertanyakan kewenangan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Sebab yang menentukan masa jabatan pimpinan KPK adalah DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Arsul Sani menduga putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK mengandung unsur politik, kelompok atau pribadi? Nah ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebagian hakim kita itu masih negarawan atau sudah sama seperti politisi kami yang ada di DPR ini jadinya? Artinya nanti DPR? Bisa berubah-ubah karena ada kepentingan politik, ada kepentingan katakanlah kelompok, ada kepentingan pribadi, maka putusannya kemudian standarnya berbeda. Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat Universitas Gajah Mada mengkritisi keputusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Diskriminasi masa jabatan yang jadi pertimbangan MK dinilai kurang tepat karena masih ada lembaga negara lain yang masa jabatan pimpinannya kurang dari 5 tahun. Meski demikian, keputusan MK itu bersifat final dan harus dijalankan pimpinan KPK periode mendatang, bukan untuk periode saat ini. Sebenarnya bantannya sangat mudah. Kenapa? Karena ada juga lembaga-lembaga negara lain seperti Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, itu yang masa jabatannya tidak 5 tahun, tetapi 3,5 tahun dan 4 tahun. Untuk pimpinan KPK saat ini, jikapun akan diperpanjang sampai 5 tahun, tetap saja akan dipilih oleh Presiden Jokowi dan anggota DPR di periode ini. Sehingga dua-duanya menurut saya, argumentasi tersebut sangat lemah. Lalu apa? Tujuan perpanjangan masa jabatan. Apakah ada hubungan perpanjangan masa jabatan dengan efektivitas penanganan kasus korupsi di KPK? Kita akan tanyakan ke Ketua KPK Abraham Samad periode 2011 hingga 2015. Selamat sore, Pak Samad. Selamat sore, Mas. Pak Samad, sebagai mantan Ketua KPK, apakah Anda setuju dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK? Bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi apakah ini memenuhi standar-standar norma hukum atau tidak. Kalau kita bicara mengenai standar norma hukum, maka ada beberapa keganjilan sebenarnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Pertama, kalau kita lihat dari kronologisnya, gugatan yang diajukan oleh Nurul Gulford, judicial review yang diajukan, itu berkaitan dengan kepentingan pribadinya, yaitu mengenai masalah minimal umur pimpinan KPK. Kemudian setelah itu diajukan, di tengah jalan, Nurul Gulford memasukkan kembali gugatan yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK. Kedua masalah yang diajukan oleh Nurul Gulford sebagai gugatan judicial review adalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Bukan berkaitan dengan menguatkan komisi pemberantasan korupsi atau menguatkan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, boleh disimpulkan bahwa gugatan Nurul Gulford mengandung yang kita sebut di dalam hukum konflik of interest. Oleh karena gugatan ini mengandung konflik of interest, maka di dalam hukum pula, seyogianya MK menolak gugatan tersebut. Tapi apa yang terjadi, kalau kita lihat justru Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Nurul Gulford. Itu keganjilan pertama, yang seharusnya ditolak dan diterima. Kemudian keganjilan kedua, kita bisa lihat bahwa putusan MK yang dibacakan kemarin, itu kalau kita lihat ya, gugatan-gugatan yang diajukan di MK hampir dipastikan bahwa gugatan Nurul Gulford ini mendapat privilege. Kenapa saya katakan mendapat privilege? Bayangkan, gugatan ini begitu singkat, begitu diajukan, kemudian diterima, diadili, diperiksa, dan diputus. Oke, Pak Samad, tapi kan sudah diputuskan oleh MK dan akan menunggu kepres atau keputusan Presiden. Jika akhirnya nanti diperpanjang menjadi lima tahun, apakah ini akan berefektifitas dari pimpinan KPK? Ya, jadi begini. Ada masalah juga di putusan itu, karena sebenarnya hukum itu tidak berlaku surut ya. Artinya apa? Karena ini sudah diputus, seharusnya putusan ini nanti bisa dijalankan atau diterapkan di pemimpinan periode berikutnya. Karena di dalam putusan itu sendiri dikatakan masa lima tahun itu dimulai dari tahun 2024 sampai tahun 2029. perhentikan bukan sekarang. Kan begitu. Dan memang dalam hukum, putusan itu tidak boleh berlaku surut. Dan betul lah yang di dalam putusan juga tertera bahwa lima tahun itu mulai dihitung dari tahun 2004 sampai tahun 2029. Tapi kan ini aneh, tiba-tiba ada penjelasan dari UMAS MK yang menyatakan bahwa ini bisa segera diberlakukan kali ini. Ini yang menurut saya secara hukum banyak sekali keganjilan-keganjilan. Karena saya orang hukum, maka saya berbicara dalam konteks hukumnya, bukan berbicara dalam konteks yang lain-lain. Tapi Pak Sabat, Anda melihat ada unsur politis nggak sih di sini? Ya, banyak orang mengatakan bahwa kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini terhadap bugatan Nurul Guflon yang mendapat keistimewaan dari MK, maka banyak asumsi yang menyatakan bahwa kelihatannya KPK ditarik-tarik kerana politik. Kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa mengabaikan asumsi-asumsi tersebut. Karena apa? Putusan ini berkaitan atau momennya diputus di masa-masa sebentar lagi kita menghadapi tahun-tahun politik atau perhelatan demokrasi pemilih yang akan kita laksanakan. Sehingga kalau ada anasir, ada asumsi yang mengatakan bahwa putusan ini kelihatannya menarik-narik KPK kerana politik, ya kemungkinan besar itu bisa dianggap benar karena timingnya itu menurut saya. Terima kasih. Abraham Samad, Ketua KPK Periode 2011-2015 sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Pak Samad.